Jangan lupa subscribe channel ini, dan subscribe channel ini, dan subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini, dan subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini, dan subscribe channel ini. Setelah mendapat perlakuan submin yang semakin beringat, ikuti sampai tuntas di episode 13. Jangan lupa subscribe channel ini, dan subscribe channel ini. Dari kata-katanya, muncul dugaan bahwa ia mungkin adalah orang yang menyebabkan kecelakaan orang tua Tuhi. Sementara di kantor Tuhi, Tuhi menikmati momen manis bersama ketika Tuhi menggunakan kekuatan magisnya untuk mengubah cahaya di ruangan itu menjadi kunang-kunang. Ia mengucapkan janji padanya bahwa di kehidupan kali ini, ia tidak akan membuat Tuhi menderita. Mungkin inilah sebabnya dia kembali mengunjungi Suknyo. Ia sekedar untuk mencari petunjuk. Dia mendapat nasihat dari Suknyo yang mengatakan bahwa kebahagiaan juga bisa menjadi racun. Kembali ke rumah mereka, Tuhi dan Kuan menghabiskan lebih banyak momen romantis menikmati makanan rumahan buatan sendiri. Dalam perjalanan berangkat ke kantor pagi itu, Tuhi menyaksikan sebuah kecelakaan yang membuatnya teringat pada kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Untuk mengetahui lebih banyak tentang hal ini, Kuan menemui Sukun dan mendapatkan detail cerita tentang bagaimana kerabat Tuhi meninggalkannya setelah mengambil semua uangnya sesaat setelah orang tuanya meninggal. Kesedihan yang mendalam menjadikannya anak yang tertutup dan pemurung hingga hanya karena Nyonya Ju, ia kembali mau terbuka dan mempercayai orang lain. Kematian Nyonya Ju tidak hanya membuat Tuhi kembali merasa sedih, tapi juga membuatnya tidak bisa hidup tenang sebelum mengungkap siapa sebenarnya pelaku penyebab kematian Nyonya Ju. Di sisi lain, Sera yang masih disiksa rasa bersalah menjadi sangat bergantung pada obat tidur untuk melupakan peristiwa kematian Tukyong putranya. Saat ini dia juga telah memiliki bekas luka bakar di lengannya, sebagaimana yang pernah dialami Tukyong yang didapatkannya dari siksaan Sukmin. Kembali ke Tuhi, malam itu ia mengalami mimpi buruk tentang orang tuanya yang seakan meninggalkan Tuhi yang masih kecil di tengah hutan dengan kabut tebal. Kuan yang penasaran memasuki mimpinya dan memberinya mimpi indah, di mana ia bisa menghabiskan Natal bersama orang-orang yang dicintainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! peristiwa seperti dalam mimpinya yakni menghias pohon natal Tuhi dan Kwon perencana untuk menghabiskan natal bersama dan menikmati lebih banyak momen penuh kasih Selain mereka kisah Asmara Pogyu dan Sekretaris Sin juga sedang berbunga-bunga namun mereka berusaha sebaik mungkin merahasiakan hubungan mereka dari rekan-rekan kerja Sekretaris Sin Ketika berada di Stonewall Kayong menemui Kwon yang sedang membersihkan lukisan di lorong teater dan mengatakan ia akan pergi meninggalkan Kwon karena dia memahami kesalahannya dan ingin melupakan perasaannya terhadap Kwon Kemudian Suk Min seolah ingin beramah tamah dengan mengundang Tuhi dan keluarga yang lain dalam makan malam dengan alasan ingin menjembatani kesenjangan di antara mereka Tuhi menanggapinya dingin dan bermaksud mengajak Kwon untuk datang memenuhi undangannya Di tempat lain Kwon harus bergegas membuat kontrak iblis yang baru agar dia tidak terbakar Saat berhasil meyakinkan seorang penjudi yang putus asa para anggota geng yang mengaku sebagai pengikutnya menyaksikan seluruh adegan tersebut dan mengetahui identitasnya sebagai demon dan mereka semakin mengaguminya Di tempat lain Sarah menemukan buku panduan iblis milik Kwon yang disembunyikan oleh suaminya Suk Min yang memergokinya kemudian menekannya dengan pertanyaan yang mengancam Ekspresi ketakutan Sarah cukup menggambarkan perbuatan kejam macam apa yang akan dialami Sarah setelahnya Malam itu Kwon dan Tuhi menghadiri undangan makan malam Suk Min yang segera terungkap tujuannya dan tentu saja berakhir dengan bencana Suk Min meminta mereka untuk mengalihkan saham mereka kepadanya namun hampir semua orang menolak kesepakatan tersebut mengetahui penolakan tersebut Suk Min bersumpah berhenti bersikap baik terhadap mereka ketika Sook Hun mengetahui langkah Suk Min yang mengancam perusahaannya secara sepihak dia mendatangi Suk Min tetapi dia malah dikeluarkan sebagai CEO di sisi lain Kwon akhirnya berniat untuk melacak kembali buku manual iblis miliknya dengan pergi ke rumah sakit tempat Suk Min menahan istrinya Kwon memujuknya untuk mengatakan yang sebenarnya tentang keberadaan buku tersebut dengan jaminan bahwa dia akan dapat keluar dari neraka dunia yang dijalaninya saat ini sementara Kwon berada di ruang rumah sakit itu Do Hee sedang menghadapi Suk Min setelah mengetahui tentang apa yang dilakukan Suk Min terhadap Sook Hun dari percakapan penuh ketegangan itu Do Hee akhirnya mengetahui bahwa Suk Min adalah Abraksas sebenarnya yang memberi perintah pembunuhan pada ponsel Kwon Chul meskipun telah mengetahui sifat jahat Suk Min Do Hee masih terkejut dan sangat terguncang membayangkan kejahatan yang dilakukan Suk Min setelah membunuh anak dan ibunya sendiri Suk Min mengakui semuanya dan juga mengungkapkan bagaimana ibunya juga telah membunuh orang tua Do Hee sebagai buktinya dia memperdengarkan rekaman suara yang berisi perdebatan Nyonya Ju dengan ayah Do Hee tentang pengelolaan bisnis Mire sesaat sebelum terjadinya kecelakaan Do Hee menolak untuk mempercayai hal tersebut Suk Min yang kehilangan akal mencekik Do Hee untuk membunuhnya apa yang akan terjadi selanjutnya nantikan episode berikutnya dukung terus channel ini ya agar terus berkembang dengan melakukan hal-hal berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih